Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini channel Jepariduit di video kali ini saya akan share tentang gimana caranya kita menginstal debian di termuk ya di virtual box nanti teman-teman simak videonya biar teman-teman tahu step-by-stepnya dan tata caranya untuk memasukkan kode-kodenya ya nanti teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa langsung menggunakan debianya untuk memasang imacros di handphone teman-teman semua ya bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya jangan lupa luangkan waktu sebentar buat like subscribe dan share agar teman-teman di luar sana bisa menerima informasi tentang video ini ya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan dolarnya dari dailymotion ataupun dari ramble saya ucapkan selamat ya semoga dengan usaha teman-teman semua bisa memaksimalkan untuk menambah penghasilan tambahan dari internet ya dan terus tetap semangat tetap upload videonya tetap diperbanyak lagi biar teman-teman itu bisa memaksimalkan penghasilannya ya baik teman-teman kita langsung saja menuju ke tutorial penginstalan virtual box dan debianya ya teman-teman untuk penginstalan debianya teman-teman siapkan termuk dan dua perangkat ini ya kemudian siapkan andronik nah kita buka androniknya teman-teman ini yang nantinya kita digunakan untuk penginstalan di debianya untuk hasil maksimal coba kita hidupkan dulu wifi nya nah kita disini langsung pilih debian ya teman-teman kita pilih debian untuk langsung di install kemudian kita pilih yang ini ya versi yang lebih rendah aja kemudian kita install teman-teman kemudian kita pilih desktop ya setelah pilih desktop kita pilih yang XPS nya ya kemudian ini termuk secara otomatis sudah siap untuk di install teman-teman nah nanti teman-teman silakan ikuti tata caranya supaya teman-teman itu bisa memahami dan tahu kode-kodenya ya nanti ketika nanti teman-teman mau penginstalan di desktop teman-teman passwordnya itu 123456789 ya itu password yang akan digunakan nanti ketika kita sudah menginstal termuknya dulu teman-teman oke kita sambil nunggu sambil ngopi dulu ya sambil ngopi sambil ngerokok santai dulu teman-teman kita sambil belajar menggunakan debiannya di handphone ya oke kita tunggu dulu ya teman-teman ya oke setelah selesai kita buka yang ini ya kemudian kita izinkan dan disini kita ketikkan saja debian ya kita ketikkan debian kemudian kita rubah ininya ya jadi satu dan ini password yang saya sebutkan tadi 1-9 teman-teman ya kita sebutkan tadi 1-9 oke kemudian kita connect ya nah ini sudah ini ya sudah berbentuk desktop coba kita putar aja teman-teman ininya layarnya ya untuk settingannya biar lebih mantap kalau nggak diputar nantinya susah ini penginstalannya oke ini sudah diputar dan siap untuk digunakan kita rubah dulu ini resolusinya ya kita rubah dulu biar seperti komputer asli oke kemudian kita nanti langsung install browsernya ya teman-teman kita cari ini dulunya rubah huruf dulu ya tampilan dulu tampilan biar lebih gede ya kita rubah tampilan dulu kemudian ini ya oke udah agak gede ya teman-teman nah kita nanti setting lagi kemudian kita desktopnya kita rubah ya biar agak kehitaman biar tambah garang oke kita ambil yang ini aja oke setelah itu kita langsung install browsernya teman-teman ya nah kita disini perlu bikin ini dulu nih hurufnya biar tambah gede nih teman-teman ikuti step by step nya ya walaupun kita sambil ngobrol tapi teman-teman silahkan simak biar nanti teman-teman itu bisa paham dan bisa langsung dipakai aplikasinya ini ya ya kemudian kita update dulu ya karena kalau semuanya kita nggak di update nanti nggak bisa dipakai teman-teman ya kita update dulu kemudian nanti setelah di update baru kita bisa gunakan install browsernya ya setelah install browsernya selesai oke baru teman-teman gaspol ya oke kita apt install dulu nih oke sebentar lagi selesai teman-teman oke kita langsung efek oke nah ini debiannya sudah terinstall rapih ya teman-teman sangat singkat dan sangat cepat ini sudah masuk di linux dan ini qualcomm dan memorinya itu 6GB ya karena HP yang saya gunakan itu pakai yang 6GB teman-teman oke kita langsung menuju ke browsernya mana browser setting editor browser oke kita setting dulu kemudian masuk mana browser browser oke oke kita masuk ke desktop dulu kita langsung ke browser ya kita langsung ke browser ya ini sudah bisa ke install ya ini kita bisa gunakan beberapa browser nantinya teman-teman kalau sudah seperti ini coba akan saya ini ketikan YouTube ya oke nah sekarang sudah selesai teman-teman penginstalannya ya tinggal teman-teman install extensionnya nanti ya ini sudah bisa digunakan nih YouTube juga sudah terkoneksi ya teman-teman tinggal nanti teman-teman install saja extensionnya dan alat-alat kurang yang lainnya buat memasang imacros atau memasang auto tabnya dan lain sebagainya ya ini bisa digunakan dengan maksimal teman-teman ya silahkan teman-teman semuanya pakai dengan cara-cara yang sudah saya berikan di awal tadi untuk tata cara penginstalannya ya nah kalau untuk folder-foldernya nanti teman-teman bisa di sini pasang sesuka teman-teman ya karena memang ini penginstalannya itu sangat cepat sekali dan ini mumpung belum banyak pengguna ya jadi masih ringan banget teman-teman kalau nanti sudah banyak pengguna kan nantinya ini teman-teman susah agak berat ininya ya agak berat ya oke teman-teman kalau teman-teman sudah paham semua silahkan install seperti yang saya berikan di video kali ini dan teman-teman siap untuk josh-joshan mengejar dolarnya ya agar daily motion teman-teman semua bisa maksimal ya ini kita sambil ngobrol tapi sambil kerja teman-teman ya harap diperhatikan apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang sekiranya teman-teman butuhkan tapi kalau teman-teman butuhnya browser saja ya sudah nggak usah ikuti cara ini dan teman-teman lakukan saja ini untuk ngerootnya teman-teman ya biar handphone kita nggak ngeblank ya ini saya root dulu teman-teman ya ini sambil ngobrol tapi kita sambil kerja dan sambil ngeroot handphonenya supaya aman ya nggak pas digunakan itu nggak ngeblank nantinya nggak ngehang ya jadi nanti berjalan dengan normal oke teman-teman oke ya seperti itu teman-teman dan terima kasih sudah menyimak jangan lupa like subscribe dan komennya untuk selalu mendukung channel saya lebih berkembang lagi ke depannya teman-teman terima kasih dan sehat selalu ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih